Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama menyimak info PKH terbaru hari ini Kemudian semoga dimanapun anda berada selalu dalam keadaan sehat dan dimurahkan rezekinya Amin Dan pada video kali ini saya akan berbagi informasi kepada sobat semua mengenai PKH hari ini Atau terkait PKH tahap 2 2022 kapan cair Ibu Risma minta anggaran tambahan 11 triliun rupiah Kepada kementerian keuangan Apakah bantuan BLT minyak goreng 300 ribu rupiah Akan diperpanjang untuk alokasi bulan Juli, Agustus, dan bulan September Dan selamat bagi kabupaten atau kota berikut ini Besok Sabtu surat undangan BPNT tunai dari kantor pos siap diantarkan ke rumah anda Nah bagaimana berita PKH terbaru hari ini selengkapnya Simak terus video ini jangan di skip-skip Supaya tidak terjadi gagal paham dalam memahami informasi yang kami sampaikan Namun sebelum itu bagi yang belum subscribe silahkan di subscribe ya Dan berikan komentar dan jempol like-nya Jika dirasa bermanfaat Baik langsung saja kita ke poin pembahasannya Sobat Youtube semua ada info PKH terbaru hari ini Atau berita BPNT hari ini Terkait pencairan PKH tahap 2 2022 Dan BPNT tahap 2 pada hari ini Ibu Risma meminta anggaran tambahan 11 triliun rupiah Kepada Kementerian Keuangan Apakah bantuan BLT minyak goreng akan diperpanjang Untuk alokasi bulan Juli, Agustus, dan bulan September Nah sebelum itu saya ucapkan selamat Bagi Anda KPM PKH yang sudah cair Uang pencairan PKH tahap 2 2022-nya Dan BPNT tahap 2-nya Bagi para KPM BPNT Sebab kemarin-kemarin itu banyak yang menanyakan PKH tahap 2 2022 kapan cair Nah seperti sudah kita ketahui bersama BLT minyak goreng 300 ribu rupiah Pada rencana awal adalah untuk KPM PKH dan BPNT Alokasi bulan April, Mei, dan bulan Juni 2022 Apakah anggaran 11 triliun rupiah Ini untuk perpanjangan BLT minyak goreng Atau untuk PKH Atau untuk Bansos apa Nah baru-baru ini Menteri Sosial Ibu Tri Risma hari ini Meminta uang tambahan anggaran Sebesar 11 triliun rupiah Untuk membiayai 4 program kerja Kementerian Sosial Republik Indonesia Selain untuk PKH Tambahan anggaran itu Akan dipergunakan Paling banyak untuk program bantuan sosial Atau Bansos Anak Yatim Nah Ibu Risma menjelaskan Anggaran tambahan untuk program Bansos Anak Yatim Adalah sebesar 9,6 triliun rupiah Kebutuhan anggarannya bertambah Karena Kemensos akan memberikan Bansos untuk seluruh anak yatim Dengan nilai bantuan Rp 200 ribu rupiah per anak Ketentuan yang berlaku saat ini adalah Akan diberikan Rp 300 ribu rupiah Untuk anak yatim yang belum sekolah Sedangkan bagi anak yatim yang sudah sekolah Ini akan diberikan oleh Kemensos bantuan Senilai Rp 200 ribu rupiah Sekarang itu kami usulkan sama Rp 200 ribu rupiah Untuk seluruh anak yatim Jumlahnya itu sekitar Rp 9,6 triliun rupiah Kata Ibu Risma Dalam rapat bersama Komisi 8 DPR RI Di Kompleks Parlemen Jakarta Pada hari Rabu kemarin Nah jadi bagi keluarga penerima manfaat Yang memiliki anak yatim Ini akan diberikan Bansos Rp 200 ribu rupiah per bulannya Alhamdulillah Selain untuk Bansos anak yatim Kata Ibu Risma juga Tambahan anggaran itu akan digunakan juga Untuk bantuan bencana alam sebesar Rp 350 miliar Dan bencana sosial non alam Rp 50,2 miliar Dan untuk program keluarga harapan Senilai Rp 945 miliar Nah jadi ini ada kabar baik Bagi para KPM PKH Yang merupakan Lansia Ibu Risma mengatakan Anggaran PKH perlu ditambah Karena batas usia Lansia Bagi KPM Itu telah diubah Dari 70 tahun menjadi 60 tahun Untuk diketahui Lansia adalah salah satu kategori Masyarakat miskin Yang akan menerima Bansos PKH Kemarin itu karena cut offnya Usia Lansia 70 tahun Sekarang dimajukan ke 60 tahun Jadi butuh lebih banyak Rp 945 miliar Kata Ibu Risma Jadi bagi KPM PKH Yang berusia 60 tahun ke atas Ini bisa menjadi komponen PKH Di dalam keluarganya Sehingga uang bantuan PKHnya Ini bisa bertambah banyak Misalnya kemarin di tahap 1 Itu hanya memiliki komponen Anak sekolah saja Nah untuk di tahap 2 Ataupun di PKH tahap 3 Jika usianya itu di atas 60 tahun Ini bisa mendapatkan uang PKH Untuk kategori Lansia Komisi 8 DPR RI Ini sudah menyetujui Penambahan anggaran tersebut Komisi 8 DPR Mendukung usaha tambahan anggaran Kemensos sebesar Rp 11 triliun Kata ketua komisi 8 Yandri Susanto Komisi 8 DPR RI Sebenarnya sudah pernah menyetujui Usulan itu sebelumnya Tapi dananya tidak kunjung Dicairkan oleh Kementerian Keuangan Nah kini pihak DPR Meminta Kementerian Keuangan Untuk segera mencairkannya Kemudian ada info PKH Terbaru hari ini berikutnya Selamat bagi 431 kabupaten atau kota Berikut ini Besok Sabtu surat undangan BPNT tunai Dari kantor pos Siap diantarkan ke rumah Anda Nah mulai besok Sabtu Ini akan ada sekitar 431 kabupaten atau kota Di seluruh Indonesia Akan menerima saldo sembako BPNT Hanya untuk alokasi satu bulan saja Di bulan April ini Senilai 200 ribu rupiah Kemudian ditambah akan mendapatkan bonus 300 ribu rupiah Jadi cairnya nanti senilai 500 ribu rupiah Yang dicairkan melalui kantor pos Atau kantor desa Kemudian untuk daerah yang selanjutnya Ini akan ada sekitar 83 kabupaten atau kota Yang bersiap juga akan menerima saldo BPNT tahap 2 Senilai 600 ribu rupiah Cairnya langsung untuk alokasi 3 bulan sekaligus Bulan April, Mei, dan bulan Juni Dan akan menerima plus BLT minyak goreng 300 ribu rupiah Jadi totalnya KPN kategori ini Akan menerima sebanyak 900 ribu rupiah Saat ini BLT minyak goreng sudah mulai dicairkan secara bertahap Di 83 kabupaten atau kota Termasuk untuk daerah Papua Ini ada 42 kabupaten kota Dan sisanya 41 kabupaten khusus Yang telah ditentukan oleh pusat Dan bagi Anda KPM PKH dan BPNT Yang belum menerima surat undangan pencairan dari kantor pos Saya doakan semoga pada hari ini di tanggal 15 April di hari Jumat Berkah Maupun besok di hari Sabtu Semoga surat undangan pencairan dari kantor pos Akan segera datang ke rumah Anda Amin Nah demikian tadi informasi PKH terbaru hari ini Semoga saja informasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua Terima kasih atas perhatian teman-teman Jangan lupa tekan tombol like-nya ya Dan silahkan di-share di media sosial teman-teman Jika dirasa bermanfaat